Kecelakaan antara truk ekspedisi bernomor polisi AG9409UV dengan mobil minibus AG1697T ini terjadi di Jalan Pahlawan Desa Kedungwaru, Kecematan Kedungwaru, Tulungagung pada Kamis sore. Kanit Gakum saat lantas Polres Tulungagung Ibtu Dion Fitrianto mengatakan, kecelakaan bermula saat mobil minibus yang melaju dari arah utara berhenti mendadak karena mobil di depannya berbelok mendadak ke arah barat. Diduga kurang menjaga jarak dalam kecepatan tinggi, truk yang berada di belakang akhirnya menyeruduk mobil minibus di depannya tersebut. Tabrakan menyebabkan bagian belakang mobil panter di bagian depan truk ekspedisi rusak. Akibat kejadian tersebut, sopir truk mengalami luka dan dilarikan ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Baik, harus saya jelaskan, tadi sekitar jam 14.45 telah terjadi lakalantas beruntun. Beruntun antara mobil Avanza, kemudian belakangnya penter, yang paling belakangnya truk. Jadi kronologisnya mobil Pak Avanza ini dari arah utara, dia mau ke selatan, dia mau berbelok ke kanan. Kemudian penter ini sempat berhenti, berhenti karena supaya tidak terkena kebannya. Nah penter yang belakang ini, truk ini tadi, melaju dengan kecepatan tinggi, kurang menjaga jarak, sehingga kena mobil penter itu. Akhirnya terdoronglah mobil penter itu. Kasus kecelakaan lalu lintas tersebut kini tengah dalam penanganan unit Gakum saat lantas Polres Tulungagung. Sedangkan untuk kendaraan yang terlibat diamankan di tempat penitipan barang bukti. Agus Bondan, JTV Tulungagung